dia lihat saya belum bertobat dia lihat Bapak belum bertobat kita lagi hidup dalam dosa sampai dia katakan, sudah selesai tau pasudara karya yang Yesus buat di kayu salib dia berikan hidupnya Roma 8 bilang gini aku berikan karyanya, kita buka sama-sama Tuhan ingatkan ayah ini kalau hidupku kuberikan, masakan sesuatu yang lain dia gak berikan, saudara masalahnya apa sih? kita minta apa sih hari ini? hidup Yesus yang dia berikan ya, Roma Roma 8 ayat 32 ayat 31 keyakinan iman kita sudah pasti ada mujizat terjadi sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita siapa yang akan melawan kita ada amen iya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua termasuk saudara yang ada di JKI Petra baca sama-sama bagian kedua dua, tiga bagaimana kah mungkin ia tidak mengarungi kenapa? segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia katakan sama-sama segala sesuatu Tuhan ajarkan rahasianya belajar melihat ikuti saya, if I can see it I can have it saya tutup yang terakhir saudara kalau saudara sudah dengar beberapa contoh masih belum percaya juga kita belajar dari embek kejadian kecelal 30 ini kadang-kadang surat tahu artinya Yaakub apa? pebohongan pebohongan penipu kan akhirnya dia kerja sama mertuanya siapa namanya? Laban kan? itu mertua mantu cipo-cipoan Yaakub dan siapa? sama Rahel atau Lea? sama Rahel sama Rahel sudah kerja 7 tahun kan? papanya bongin dia kan? waktu malam pertama dikasih siapa? kasih Lea cuma Yaakub sadarnya besok paginya seingat saya kalau di kita nilainya kan gitu kan? pacaran kita gak ada istilah pacaran karena pacaran itu kan dari kata Indehoy kan? nah Indehoy itu kalau saudara artinya itu Indehay ya itu jerami itu diambil dari film-film katanya di Eropa itu orang suka berduaan disitu saudara ada di kandang kerbo kandang apa saudara? nah jadi yang ada adalah primary persahabatan nanti pacaran benarnya setelah kita diberkati yaitu perkenalan 1-3 tahun dan ciuman pertama kita itu waktu pemberkatan nikah setelah diberkati itu ciuman pertama nah setelah pemberkatan nikah malamnya pesta dong waktu saya cium istri saya malam pertama saya tau jelas itu Lucy kok bukan Tuti Lucy bener disitu nah si Yaakub ini kurang ajar juga begitu udah pagi boleh bilang gini Dad salam kasih Dad bukan si Rahel Lea semalam dulu dia nah yaudah bapaknya dia bilang begini kalau gitu 7 tahun lagi deh katanya kerja jadi berdua itu kerjaannya mantu sama mertua gitu singkat kata udah diberkati nih dua-dua nah ini konteks kejadian 30 nih terus si Yaakub bilang begini panggil Daddy Dad kayaknya nih udah istri udah lebih dari satu anak udah banyak karta kita banyak kita pamit deh katanya saya pulang kampung dulu wah papanya bilang boleh katanya cuma kalau pulang kampung saya kan kaya gara-gara kamu nih eh dong minta hadiah dong tau gak si Yaakub bilang apa ah Dad gak usah repot-repot lah Dad katanya saudara mertua mana gak senang punya mantunya begitu pertuanya paksa dia bilang coba sekali lagi ambil deh apa yang gak mau saya kasih deh akhirnya dia bilang begini ini mantu luar biasa dia bilang gini Dad gini aja deh itu domba kambing yang jelek-jelek yang burik-burik bintil-bintil blan-blan itu buat saya deh yang murus-murus buat Daddy aduh saya percaya tuh si Yaakub di hatinya tuh si Laban dia menangis tuh aduh ini mantu terima kasih Tuhan dia gak tau dikerjain coba kita lihat jadi jangan terlalu percaya sama orang baik it takes time to know someone ada yang pernah ketipu sama orang baik kejadian 30 si Yaakub manis benar ini dia kerjain ini pertuanya kejadian 30 ayat 37 udah dapet semuanya lalu Yaakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar pohon badam dan pohon berangan dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai putihnya kelihatan dia bikin model seperti kambing domba yang belang-belang apa yang dia buat dia meletakkan dahan-dahannya dikupasnya itu dalam palungan dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum sehingga tepat di depan kambing domba itu kenapa tepat di depan soalnya bisa lihat there is power in sin ada pun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum nah ini banyak nih pertanyaan Pak maksud kita udah menikah suami istri kita mau belum nonton blue film sih Pak ah baca ayat kambing domba ini jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu baca maka anaknya bercoreng-coreng berbintik-bintik dan berbelang-belang dia sikat tuh yang mulus-bulus dikawinin depan apa? di depan batang-batang anaknya apa? buri-buri buri-buri